assalamualaikum hai semuanya kembali lagi di channel mama kariza di video kali ini mama membuat ikan nilat rutup makanan as jambi nah mau tahu cara buatnya yuk nonton videonya sampai habis jangan lupa subscribe like comment share dan tekan loncengnya juga agar tidak ketinggalan video terbaru dari mama 400 gram ikan nilat segar yang sebelumnya sudah lama siang belah punggung dan cuci bersih satu sendok teh garam setengah sendok teh penidak makanan seujung sendok makan gula irisan jeruk nipis atau bisa diganti dengan asam jawa 4 butir bawang putih 9 butir bawang merah ukuran sedang setengah ruas kunyit sedikit jahe rada kasar secukupnya daun pisang yang cukupnya nah ini sebelumnya sudah lama layur di atas api 5 butir bawang merah ukuran sedang tujuh buah cabai rawit potong kasar kecap asin secukupnya nah ini sama giling lada diunggu kunyit kemudian jahe giling sampai halus lalu masukkan bawang putih ini sama geprek dulu supaya gilingnya lebih mudah kemudian bawang merah lalu digiling sampai semuanya halus nah ini sudah cukup kemudian masukkan ke dalam wadah nah ini bumbu tadi sudah kita giling peras jeruk nipis masukkan garam penyedap rasa gula lalu aduk hingga rata rapikan daun sebelumnya dilap bersih lalu letakkan ikan di atasnya masukkan bumbu ke dalam perut ikan lalu ratakan nah ini mama sengaja menggunakan tangan supaya lebih mudah nah ini sudah cukup kemudian tutup ikannya oleskan kembali bumbu balik ikannya oleskan lagi kemudian tutup ikannya menggunakan daun rapikan nah ini sengaja di double supaya bumbunya tidak keluar ketika digoreng lipat ujung daun semarkan lidi lakukan kembali dengan hal yang sama nah ini terbuka lama rapikan kembali takutnya nanti saat digoreng bumbunya itu ada yang keluar atau minyaknya itu masuk ke dalam ikan nah ini buat sausnya nanti masukkan kecap asin ke dalam wadah yang sudah berisi bawang dan cabai rawit panaskan mijak ke dalam wajan terlebih dahulu nah ini tadi ujung-ujung mama potong biar mudah menggorengnya kemudian masukkan ikan lalu tunggu sampai daunnya berwarna coklat nah seperti ini dibalik nah ini jangan sering-sering dibalik cukup dua atau tiga kali aja supaya ikannya tidak menyerap minyak nah seperti ini ini sudah cukup tiriskan supaya minyaknya turun nah ini dia hasilnya coba kita buka ya wah hasilnya sempurna ya warnanya cantik ini luarnya garing ya tapi enggak keras dan juga enggak mutung ini menurut mama pas tuh cantik banget kan warnanya juga enggak pecat ini coba kita lihat dulu dalamnya wah warnanya cantik banget tuh bumbunya enggak ada yang keluar dan dalamnya itu lagingnya terasa empuk banget ya teman-teman nah nanti dimakan pakai sausnya itu bawangnya itu berasa seger di mulut terus pedas dari cabe rawitnya itu pokoknya enak banget dimakan pakai nasi anget-anget dijamin enggak bakal berhenti terima kasih telah menonton video yang sampai habis sampai berjumpa kembali wassalah